pembelajaran dalam masa pandemik ini. Jadi saya mohon kerja sama Bapak-Ibu untuk mengikuti pelatihan ini. Diharapkan outputnya juga pada perkulian kita mendatang, minimal kalau dari UPI itu 70 persen kita harus menggunakan video pembelajaran. Untuk kita minimal 50 persen kita usaha untuk ini. Tentu kita harus dibekali senjata untuk membuat video pembelajaran tersebut. Bukan berarti dari universitas atau fakultas tidak melakukan upaya workshop, latihan, tapi pada dasarnya adalah hasil evaluasi saya selama kegiatan workshop itu tidak fokus. Jadi lebih diharapkan hari ini Pak Redo dan Pak Ilham dalam situasi yang sangat mungkin tidak kondusif, apalagi dengan gadget kita yang terbatas. Pada dasarnya diharapkan bisa membantu para dosen semua untuk mengolah PPP dan video rekaman suara itu menjadi sebuah video pembelajaran. Jadi outputnya hari ini bisa menjadi sebuah harapan dari Prodi supaya nanti ke depannya bisa secara mandiri membuat video pembelajaran. Tentunya kita masih tetap mohon bantuan Pak Redo dan Pak Ilham untuk masalah teknis ini harus bagaimana. Karena bapak-bapak ini yang paham, karena Pak Redo juga sudah mengajak mata kuliah yang memang terkait hal ini. Baik, atas nama program studi manajemen industri catering, selamat mengikuti workshop. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Redo dan Pak Ilham ini bermanfaat bagi kita semua dalam menyiapkan materi pembelajaran secara online. Baik, waktu dan tempat saya serahkan lagi kepada Bu Dias. Baiklah, terima kasih Bu Dewi. Kita langsung saja untuk pemateri yang pertama yaitu Pak Ilham dengan materi video Camtasia. Silahkan Pak Ilham, bisa dimulai. Baik, terima kasih Bu Dias Pratami Putri atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Oke, sebelum kita mulai, disini saya ingin menekankan dulu bahwa disini saya bukan mengajarkan ya. Tapi melainkan disini saya sistemnya itu sharing. Karena mungkin bisa jadi ada ya di antara Bapak Ibu mungkin yang lebih paham ya timuninya. Jadi saya tekankan kembali, disini saya bukan mengajarkan. Oke, kita mulai coba sharing dulu screen-nya. Oke, maka itu meliputi tentang pembuatan materi video menggunakan Camtasia. Dimana Camtasia tersebut, disini kita akan memvideokan presentasi powerpoint kita. Kita kan disini sudah membuat powerpoint ya Bapak Ibu di tiap pembelajaran. Nah, yang awalnya powerpoint ini kita sampaikan tatap muka di kelas. Tapi hari ini kita coba menggunakan sebuah aplikasi yaitu Camtasia untuk pembuatan videonya. Dan untuk nanti penyampaian materinya, nah kalau saya disini menggunakan apa yang namanya YouTube. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil-hasil yang saya buat. Dan video yang saya buat ini, kembali lagi bukan video yang YouTube biasanya ada ya Bapak Ibu. Ada video gambarnya gitu ya, atau ada animasi apa. Disini saya hanya sharing ke powerpoint-nya saja. Contohnya saya buka saja satu yang ini. Nah, ini nanti yang kita buka. Saya agak sedikit. Jadi, ada slide. Anak-anak nanti disini menonton, melihat secara online. Dari awal sampai akhir. Nah, teknis yang biasa saya lakukan yaitu saya membuat dulu video seperti ini. Ada penjelasan-penjelasan. Jadi, layaknya kita tatap muka ya. Nah, setelah selesai video ini, baru di sesi pertemuan Zoom itu kita sudah tinggal tanya-jawab saja. Nah, jadi disini selain mengefisienkan waktu, juga kita mengefisienkan kuota mungkin ya. Nah, itu buat kita juga anak-anaknya. Jadi, tidak perlu Zoom berlama-lama. Nah, jadi nanti hasil outputnya itu kita seperti ini. Hanya slide, ada suara penjelasan dari kitanya. Baik, kita mulai saja. Langkah pembuatan video tadi, kita menggunakan Camtasia versi 2019. Nah, bagi Bapak-Ibu yang belum punya, Bapak-Ibu boleh mendownloadnya. Di sini saya sudah menyediakan. Di bit.ly Di chat saja, Pak. Linknya, Pak. Biar langsung kita... Oh, di chat saja. Ya. Oh, boleh. Nah, ini ya. Camtasia 2019 free. Ini saya copy dulu. Saya enter. Saya coba masukkan ke kolom chat ya. Nah, linknya sudah saya bagikan. Bit.ly Camtasia 2019 free. Di sini Bapak-Ibu silakan download. Kalau tidak salah, ini beratnya itu sekitar 400 atau taruh lah 500 MB saja. Dan di sini juga ada aplikasi 7-zip, di mana untuk di sini nanti hasil downloadnya itu berbentuk zip yang harus diekstrak. Nah, jika Bapak-Ibu membutuhkan untuk mengekstrak file tersebut, di sini saya juga sudah menyediakan aplikasi 7-zip. Nah, kita masuk dulu ke teknis instalasinya ya, Bapak-Ibu. Jika Bapak-Ibu sudah download nantinya dia akan berbentuk seperti ini, RAR. Nah, RAR ini nanti kita tinggal ekstrak. Kita coba langsung aja. Ini kita ekstrak. Di sini saya menggunakan 7-zip. Ekstrak to Camtasia bla-bla-bla ya. Untuk menginstalasinya ini cukup mudah ya, Bapak-Ibu. Nanti setelah diekstrak seperti ini. Di sini nanti ada 3 file. Nah, jangan klik yang exchange-nya, tapi kita ambil yang silent install. Ini tinggal kita klik 2 kali, dia sudah langsung install. Ini abaikan saja, sampai dia menghilang. Kalau muncul seperti ini, kita klik yes. Nah, tapi karena saya sudah ada ya, jadi saya tidak menginstallnya dulu. Ini seperti itu, Bapak-Ibu. Muncul ini, kita close saja. Nah, itu untuk proses instalasinya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Pak, tanya dulu, Pak. Sudah semua belum? Apanya, Pak? Downloadnya, soalnya saya tidak menemukan ini. Oke. Baik, Bapak-Ibu. Apakah sudah mencoba membuka link-nya? Ini sudah, tapi kayaknya proses installnya lama. Berapa lama, Pak? Ini biasanya. Oke. Sudah beres download juga, Ibu ya? Belum beres, masih preparing installation katanya. Untuk proses instalasinya, ya itu kembali lagi ke laptop masing-masing, Ibu. Ada yang cepat, ada yang enggak. Nah, untuk proses instalasi di sini, ini yang mempengaruhi bukan lagi memori, tapi dari harddisknya ya. Kan ada SSD, ada memori. Kalau kita menggunakan SSD, dia lebih cepat biasanya. Nah, tapi kalau kita masih menggunakan harddisk biasa, memang ini agak cukup lama. Karena kapasitasnya yang 400, sekian MB. Dan dia diekstrak menjadi, enggak tahu ini, berapa 3. Oke, boleh di install dulu saja, Bapak-Ibu. Ada yang kesulitan? Belum bergerak aja, nih. Belum bergerak. Tapi di kliknya silent install bukan, Bu? Kenapa? Yang di kliknya silent install bukan, Bu? Sebentar, Pak. Soalnya di situ tadi yang saya katakan ada 3 file, di mana ada file Kanta C219, ada silent install CMD, dan yang QH-nya ini yang dia, saya dapat download-nya di sini. Betul, referensinya. Nah, untuk menginstallnya biar lebih cepat, tanpa lagi crack dan lain-lain, di sini kita menggunakan silent install. Yes, kita tunggu saja sampai selesai. Oke, sambil berjalan install, baiknya kita perhatikan dulu tahapan-tahapan dari awal sampai akhirnya. Nah, nanti setelah penjelasan baru boleh kita coba pengaplikasian. Gimana, Bapak-Ibu? Setuju? Seperti itu saja? Ya. Gitu saja ya, barangkali ya. Jadi saya coba terangkan dulu saja, teknis dari awal sampai akhir. Nah, mohon diperhatikan dulu, dicatat apa yang perlu dicatat ya, tapi baiknya dicatat semua. Nanti bagikan saja, Pak, rekamannya kan ini direkam ya, kalau tidak salah. Nanti kita bisa, apa, ini sendiri gitu, Pak, setelah selesai ini. Ya, boleh. Ya, silakan Pak Ilham. Oke, baik, saya mulai saja ya. Oke, di sini misalkan kalau sudah terinstall, kita buka saja langsung di desktop-nya. Nah, nanti akan muncul icon seperti ini, Camtasia 2019. Nah, ini kita klik saja dua kali. Seperti layaknya kita buka aplikasi Microsoft Word atau yang lain-lainnya yang biasa kita buka. Nah, saat kita membuka aplikasi Camtasia, yang muncul, dia akan seperti ini. Nah, akan muncul menu seperti ini. Camtasia ini, dia dari TextMeet. Nah, di sini nanti ada new project, new recording, ada open project. Jadi, ada tiga pilihan menu yang bisa kita manfaatkan. Nah, ada pun yang di bawah ini, ini kita abaikan saja. Ini hanya tutorial-tutorial dari TextMeet Camtasia-nya. Nah, dimulai dari open project, saya jelaskan dulu. Untuk open project, di sini, kalau kita sudah membuat project kita ya, itu semuanya bisa kita buka di open project sini. Nah, ini adalah file-file yang pernah saya buat. Kalaupun tidak ada di alisan di sini, kita bisa klik open project. Nah, kemudian di atasnya ada new recording. Nah, di mana untuk new recording di sini, jika kita ingin merekod atau ingin memulai satu pekerjaan kita. Nah, nanti saya akan menggunakan new recording ini. Kemudian, ada new project. Nah, bedanya new project dengan new recording. new project di sini, dia lebih ke pengeditan video yang sudah siap kita edit. Mohon izin, mohon maaf, ada suara. Kita berakan. Bisa di-mute dulu. Oke, terima kasih. Oke, kembali lagi. Di sini tadi ada new project dengan new recording. Ini bedanya apa? Kalau new recording, di sini kita akan langsung memulai merekod layar komputer kita atau layar laptop kita. Dari awal sampai akhir. Baru kita edit. Nah, kalau new project, di sini langsung kita mengedit sebuah video. Jadi, nggak mesti kita bikin dari awal. Ada video-video yang sudah kita kumpulkan, itu bisa kita edit langsung di new project. kalau untuk aplikasi-aplikasi lainnya, ini lebih mirip kayak aplikasi Filmora, gitu ya, atau aplikasi Corel Studio. Nah, sebetulnya Camtasia pun bisa kita aplikasikan seperti itu. Jadi, ini kerennya Camtasia. Dia ada lebihnya itu di new recording ini. Kita langsung aja mulai untuk new recording-nya. saat kita klik new recording, akan muncul lagi menu seperti ini. Di mana ada pilihan menu select area sama recorded input. Nah, awalan yang kita perhatikan yaitu select area dulu. Area mana yang mau kita rekam. Bisa fullscreen. Kalau saya klik fullscreen, maka langsung ini mungkin bisa kelihatan ya. Ada garis-garis hijau di sudut-sudut ini. Nah, dia berarti akan merekam secara keseluruhan layar desktop. Tapi kalau kita klik custom, nah, di sini kita bisa meng-custom layar kita yang mau direkam itu mengusung ukuran gimana. Mungkin bisa kelihatan ya. Ada hijau-hijau. Garis-garis hijau. Nah, misalnya mau segini saja, mau segini saja, atau segimana enaknya Bapak-Ibu mau merekam. Kalau saya lebih sering menggunakannya itu yang fullscreen saja. Kalau apa yang saya rekam itu tadi, PowerPoint. Karena nanti PowerPoint bisa kita buat fullscreen. Kemudian kita record. Tapi kalau misalnya video, saya juga mengajar komputer di mana mengajar Microsoft itu seperti apa, pengaplikasiannya, koreal itu seperti apa. Jadi, tutorial langsung. Kalau tutorial langsung, saya biasanya menghilangkan bagian paling bawah ini, menu desktopnya. Maka saya tarik seperti ini. Cukup layar utamanya saja. Begitu. Oke, ini saya sudah saya pilih saja yang fullscreen. Kemudian masuk ke recorded input. Recorded input ini ada dua pilihan, ada kamera sama audio. Nah, dimulai dari kamera dulu. Kalau kita saat menjelaskan itu muka kita tampil, kita bisa meng-onkan kamera. Nah, jadi, kok gak mau ya? Oke, ini kayaknya karena saya lagi dimanfaatkan ke zoom, akhirnya dia gak berfungsi. Nah, jadi kalau kita misalnya ada wajah kita nanti di presentasi kita, kita bisa menggunakan kamera on. Nah, nanti akan muncul kalau sudah hasil jadinya ya, biasanya nanti akan muncul di sudut sini. Nah, bisa kita pindah-pindahkan atau bisa nanti kita ubah jadi fullscreen. kemudian di sini ada audio. Nah, ini udah dapat pastikan bahwa audio itu harus on. Gak bisa kita matikan. Dan di sini ada kontrol volume-nya. Nah, untuk volume-nya saya lebih senang langsung aja ditinggikan. Karena takut-takut mic yang saya miliki ini kurang. Saya juga kurang tahu nih apakah saya berbicara cukup jelas atau tidak. karena tadi mic saya ini emang kurang gimana gitu. Tapi mudah-mudahan bagus ya Bupai Bu ya suaranya. Jelas Pak Yulam. Jelas. Bentar. Terima kasih. Nah, langkah terakhirnya baru di sini ada track atau record. Nah, kalau kita ingin memulai kita bisa klik record. Kalaupun kita tidak klik ada dua tombol yang bisa kita manfaatkan di keyboard yaitu tombol F9 dan F10. F9 gunanya untuk merecord F10 nanti untuk menyelesaikan atau men-stop. Kita mulai saja dengan record. Nanti di sini ada hitungan mundur ya. Nah, saat hitungan mundur selesai ini dengan otomatis Camtasia tersebut merecord kegiatan kita secara keseluruhan mau kita buka apapun ini sudah kerecord. saya mulai saja saya akan mencoba simulasi di sini saya sudah punya powerpoint mata kuliah sendiri yaitu cost control. Nah, ada pertemuan ketiga yaitu tentang pengendalian aktivitas pembelian. Saya pura-puranya akan membuat video powerpoint tersebut. Saya coba sekitar satu atau dua menit saya coba saja. Nah, di sini tinggal kita fullscreen-kan. Sekarang saya coba mulai untuk simulasinya. Oke, baik. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Ilham Fajri. Video kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian aktivitas fungsi-fungsi terkait dengan pembelian. Nah, mata kuliah ini ini ada bahwa pembelian ini kita penting ya perlu kita pelajari. Ini merupakan arul-arul atau aktivitas yang memang ada di hotel yang tidak bisa kita tinggali ya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas aktivitas terlibat apa saja yang ada di hotel yang mengikuti purchasing, receiving, storing, issue, dan seterusnya. Nah, tapi hari ini kita akan hanya akan membahas tentang purchasing dulu saja. Kepotensi apa yang akan kita pelajari hari ini setelah kita belajar apa saja yang kita temukan. Nah, di sini kita akan mendapatkan ilmu tentang apa sih peranfungsi dari pembelian atau seorang purchasing di hotel. Kemudian setelah itu kita juga nanti akan tahu tujuan dari fungsi seorang purchasing atau pembelian di hotel. Dan kita juga akan belajar mengenai jenis atau bahan yang biasanya dibeli oleh purchasing sebuah hotel. Dan di terakhir sesi kita juga nanti akan belajar juga bagaimana caranya melakukan penawaran terhadap supplier. dimulai dari peranfungsi dari seorang purchasing. Peranfungsi dari seorang purchasing di sini saya mendapatkan atau referensi saya dapatkan materi ini yaitu dari Wiasa beliau mengatakan ada lima peranfungsi dari seorang purchasing. Yang pertama purchasing itu tugasnya mencari rekanan pemasok bahan baku atau mencari supplier yang cocok untuk hotel dia tempat bekerja. Kalau dia butuh supplier bahan baku daging tugasnya seorang purchasing itu untuk mencari supplier yang bisa memasuk bahan baku daging tersebut. Setelah dapat barulah melakukan transaksi pembelian. Saat melakukan transaksi pembelian pun di sini tidak asal transaksi. Ada langkah-langkah tahapan yang harus diketahui oleh seorang purchasing. Langkah-langkahnya nanti akan saya lebih jelaskan lagi. Kemudian ketiga setelah lakukan transaksi tidak hanya asal transaksi tapi transaksi tersebut kita pantau. Yang tadi saat kita transaksi pasti ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Itu kita pantau apakah sudah sesuai alur atau tidak. Biasanya ada purchase order. Purpose order ini yang harus kita perhatikan apakah sesuai atau tidak. Itu salah satunya. Kemudian kita juga kalau seorang purchasing di hotel tersebut juga harus memantau setiap perkembangan harga secara berkala. Jadi harga bahan baku ini kan bisa jadi naik bisa jadi turun. Nah memantaunya di sini bukan hanya ke supplier tapi kita juga harus tahu perkembangan harga pasar di luaran sehingga kita bisa nanti membandingkan dengan harga yang diberikan oleh supplier. Dan yang kelima mengevaluasi kinerja setiap rekanan atau supplier secara berkala. Karena kita kan sudah bekerja dengan supplier nah supplier sering mengirim bahan ke kita nah tapi kita harus mengevaluasi kinerja mereka apakah bahan-bahan yang mereka kirim ini sudah sesuai dengan pesanan kita atau tidak kita contohnya kita pesan daging daging yang masih frozen nah apakah mereka mengirimnya itu benar-benar frozen atau tidak kalau kinerjanya mereka selalu tidak sesuai ya di sini maka kita perlu mengevaluasi apakah tetap kita pakai atau tidak oke sekian simulasinya di sini pura-puranya saya sudah selesai ya nah baik sekian video dari saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan silakan ketik kolom ketik saja di kolom komen di bawah atau boleh whatsapp saya terima kasih oke di sini ceritanya saya sudah selesai untuk presentasi nah jika sudah selesai presentasi di sini seperti yang saya katakan tadi kita bisa membuka lagi menu ini kita kemudian klik stop atau bisa kita tekan tombol F10 di sini saya coba tekan tombol F10 nah setelah saya tekan tombol F10 di sini nanti kamitasnya tersebut akan membuka lagi aplikasi dan muncul seperti ini maaf agak sedikit lama nah seperti ini wah ini kerekord dengan zoomnya gak apa-apa nah dia akan muncul seperti ini nantinya dimana di sini ada media bin media bin di sini di sini nanti hasil rekord kita walaupun hasil rekord kita nanti kurang kita bisa lagi rekord di sini tinggal kita klik rekord misalnya ada hal yang lupa ya kita bisa rekord lagi kita klik rekord lagi oke nah kalau tidak ada ya tidak perlu mengklik rekord nah di sini misalnya sudah selesai tekan lagi F10 atau tadi ya bisa kita klik stop nanti kita nanti kita akan dibawa lagi ke menu tadi nah ini jadi ada dua kasih rekord yang kedua ini boleh kita geser tarik ke sini nah di sini ada trackbar trackbar di sini ini merupakan track video-video kita yang tadi sudah kita record dan kita akan banyak mengedit di track di sini dan kemudian di sini ada layar nah layar ini adalah sebagai review kita ya dimana bagian mana yang nanti mau kita edit nah di sini tinggal kita geser-geser saja nanti reviewnya akan muncul di sini seperti itu kemudian di pinggir sini ada media media lagi media lagi media dimana media di sini berisi template yang sudah kita guna ya sini ada transition ada transition behavior animation dan seterusnya ini fasilitas-fasilitas yang nanti bisa kita manfaatkan dalam editing video kalau saya sih saat mengedit powerpoint gak sampai bawah cukup sampai liberally saja annotation juga jarang saya manfaatkan oke kita langsung mulai saja ini kita edit sini saya sudah coba rekam nah di sini kan ada video awal ya yang mengganggu ya boleh saya coba play dulu nah ini kan gak mungkin saya pause ya nanti ke misalnya mahasiswa gitu ya jadi ini perlu saya cut nih yang awalnya nah di sini kan saya mulainya dari nah ini tinggal kita geser-geser saja ya nah di sini saya baru mulai kita coba play dulu maka benar di sini oke klik tahan jadi boleh kita coba cari ya posisi mana yang nanti mau kita potong nah di posisi sini ya saya geser lagi sedikit oke berarti di sini tepatnya untuk dipotong nah sekarang bagaimana teknis untuk memotongnya untuk memotongnya Bapak Ibu boleh menggunakan fasilitas yang ada di sini dan saya lebih sering menggunakan split jangan menggunakan cut kita pakai split kita klik dulu objeknya kemudian kita klik split maka otomatis dia akan terpotong jadi ada dua bagian file nah yang ini boleh kita delete nah teknis delete nya boleh langsung tekan tombol delete di laptop atau klik kanan delete tapi kalau saya lebih senang menggunakan ripple delete nah perbedaannya apa dengan delete biasa kalau ripple delete saya klik maka langsung dia menggeser ke awal karena kalau saya menggunakan delete biasa nah maka dia akan seperti ini bolong kalau kita play ya kosong seperti itu ini jadinya saya harus menggeser seperti ini nah kalau saya play sekarang jadi sudah langsung tampilan awal nah disini saya merasakan sebetulnya agak berbeda ya dengan saya mengajar menggunakan video dengan mengajar biasanya tetap muka ada kalanya kita keceletot ya bahasa-bahasa yang mungkin kurang bagus untuk ditampilkan di video sebetulnya kita juga bisa mengedit disini kita play bagian mana yang kurang bagus nanti kita cut aja gitu ya split misalkan di bagian sini nanti kurang bagusnya sampai mana kita play lagi kemudian klik lagi kita seksi lagi kita klik lagi split nah ini bisa kita hilangkan kalau misalnya ini kekecilan kurang jelas ini bisa kita zoom yaitu dengan tahan tombol control kemudian di mouse disini kan ada scroll ya tinggal kita scroll ke atas scroll nah maka dia akan membesar jadi sehingga kita bisa jelas untuk mengeditnya klik delete atau tadi pakai ripple delete nah paling nanti kerjanya disitu sih kalau ingin lebih bagus lagi video kitanya ada hal-hal yang memang harus di cut nah itu untuk proses meng cut sampai akhirnya selesai kita cari kita edit kita potong nah setelah selesai meng cut mana yang perlu kita tampilkan biasanya kan video itu ada bumper ya bumper judul ataupun apa ya awalan video lah gitu nah bumper ini baru disini saya menggunakan library disini nah saat kita mengklik library disini ada icon intros lower track kemudian motion background music track sama otros nah kita menggunakan dulu yang intronya nah disini ada beberapa intro yang bisa kita pakai misalkan mau yang ini nah tinggal kita klik berapa kali dulu untuk mereview untuk preview sorry nah ada yang seperti ini ada yang seperti ini boleh kita cari mana yang sesuai untuk video kita misalkan saya pakai yang ini ya yang line width nah teknisnya ini boleh kita close dulu review nya caranya sama kita drag saja nah jika sudah disini kita edit kita play dulu nah disini baru kita edit apa misalkan saya disini misalkan kuliah online kuliah online ilham pajri nah kalau tidak salah ada lagi di bawah universitas pendidikan Indonesia nah kita bisa membuat seperti ini jadi ini silahnya apa ya bumper identitas kita lah biasanya kan kalau youtuber kan suka ada ya sebelum awal video mereka mulai ada dulu bumper-bumper apa kita bisa membuat dari ini oke nah jika sudah di edit udah nah disini ada font ada size ada style jadi font nya pun ini bisa kita ubah ya bisa kita pilih mana yang cocok untuk kita size nya pun bisa kita edit juga ya kemudian untuk line line nya juga bisa spicy nya dan line line ini bisa kita edit ini edit nya dimana ya di preview ini ya bahkan warna background pun ini bisa ya warna dari si kotak ini tinggal kita cari saja oh ada mungkin yang bisa di edit ada yang tidak yang ini ternyata gak bisa kita edit ya jadi kembali lagi ke template nanti template disini ada yang warnanya bisa kita edit ada yang tidak bisa jadi hanya font nya saja yang bisa kita edit nah jika sudah selesai boleh kita klik lagi track nya kemudian kita arahkan lagi ke akhir nah disini kan nimpa ya nah baru yang video kita yang bawah ini ini saya coba zoom out dulu biar enak baru ini tinggal kita geser seperti ini atau boleh digabungkan saja jadi nanti hasilnya seperti ini gitu ya gitu seperti itu oke sekarang kita masuk ke transisi ya disini ada masuk ke audio nah disini kan tadi hening banget ya Bapak Ibu disini hening tidak ada musiknya dan saya pun biasanya kalau saat presentasi ada diselingi back sound musik kecil gitu ya supaya gak terlalu apa namanya istilahnya ya sepi gitu nah sekarang kita bagaimana caranya untuk menyusupkan musik kembali lagi ke library disini ada musik track nah kita bisa menggunakan musik track disini ada beberapa pilihan musik yang bisa kita input ya kita manfaatkan atau kalau misalnya kita punya mp3 back sound sendiri juga bisa kita masukkan ke sini gitu ya kita coba dulu pakai yang ada ya disini ada beberapa pilihan musik yang bisa kita manfaatkan gitu jadi untuk preview nya bisa kita klik dua kali dulu di musik mana yang rasanya cocok buat kita nah misalnya kita sudah nemu yang cocok contohnya yang ini teknisnya sama tinggal kita klik tahan drag ke bagian bawah nah jadi kalau kita review lagi ya jadi hasilnya seperti ini suaranya tapi gak kedenger ya Pak Ilham ya bu suaranya tapi gak kedengeran oh dari tadi suaranya gak kedengeran suara track musik yang Pak Ilham ini ini ada ya oke sebentar sekarang gimana nah oke siap oh kayaknya tadi saya ada kesalahan ya saat sharing saya lupa untuk mengklik share sound juga oke saya ulang lagi tadi kan saya membuatnya itu tanpa adanya musik jadi kalau tanpa musik kan dia hening ya seperti ini nah kalau kalau hening seperti ini kan kita rasanya kurang gimana baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat disini bisa kita masukkan musik jadi nanti hasilnya seperti ini oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua kembali lagi bersama saya Ilham Pajri video kali ini kita nah ini kan musiknya nabrak banget ya dengan presentasi kita nah sekarang kita masuk ke editing audionya nah untuk editing audio saat kita mengklik filenya disini akan ada menu buh ini dari zoomnya ada menu lagi yang nabrak oke disini nanti ada pilihan menu nah ada gain gain ini ibaratkan kayak kontrol kolumenya kalau kita tarik ke sini ke kanan eh ke kiri dia akan mengecil kalau kita tarik ke kanan dia akan membesar kalau saya ambil saya style kita membahas mengenai pengendalian aktifitas fungsi-fungsi terkait dengan pembelian jadi back soundnya kira-kira segimana kita cocoknya mata kuliah ini ini ada bahwa pembelian ini kita penting ya perlu kita pelajari ini merupakan arul-arul atau aktivitas yang memang ada di hotel yang tidak bisa kita tinggal ya nah ini untuk minggu lalu kita sudah bahas aktivitas yang ada di hotel kalaupun untuk mengkatnya teknisnya tadi sama dengan kita mengkat video misalkan ada audio yang kurang atau kita cukup ngambil audionya segini saja tinggal kita klik lagi split nah baru kita hilangkan mana yang mau kita hilangkan jadi bisa seperti itu nah ini dari tadi saya kan bisa bulat-balik ya kalau misalnya tadi ada yang salah kita edit ini prinsipnya sama kayak kita menggunakan Microsoft Office bisa kita tekan tombol Ctrl Z kalau misalnya ada yang salah mau kita ulang lagi nah kemudian audio yang presentasi kita pun bisa kita edit ya sama apakah kurang jelas atau bagaimana teknisnya bisa kita klik audionya kemudian masuk ke sini bisa kita besarkan atau kecilkan nah disini ada tambahan lagi di fasilitas kalau kita klik dua kali di file audio kita oke ini kayaknya audionya karena bergabung dengan video harus kita pisahkan dulu bagaimana cara memisahkannya klik kanan kemudian ini spread audio and video nah jadi ini kalau kita ingin mengedit audio yang dari presentasi akhirnya nah apa yang kita edit klik dua kali oke harusnya disini ada muncul menu lagi dia bisa menghilangkan noise ini kenapa gak muncul oke kayaknya gak muncul mungkin beda versi lagi saya lupa lagi jadi harusnya kalau kita klik dua kali disini nanti disini ada pelucu lagi menu nah menu disini kita bisa mengedit terkadang kan saat kita merecord ada suara-suara tambahan back sound dari belakang gitu ya ini ada fasilitas yang bisa kita hilangkan gitu ya jadi noise gitu bisa kita hilangkan terus kemudian kita juga bisa mempercepat suara atau memperlambat suara cuman sayangnya gak tau kenapa ini gak muncul oke atau mungkin kita harus menggunakan record biasa ya nah jadi selain kita menggunakan record hasil langsung kita juga bisa menggunakan voice narasi nah voice narasi ini mirip kayak kita bikin tadi ya kita presentasi slide kita ngomong itu kita record nah terkadang kan video ini bukan hanya kita presentasi slide ya kita ada edit video dimana video itu ada narasi kita yang perlu kita tambahkan nah kalau kita ingin menambahkan narasi tinggal kita klik disini voice narration kemudian klik start voice recording nah otomatis disini kita membuat lagi rekomen suara suara presentasi kita misalkan ada beberapa presentasi yang perlu kita tambahkan atau pas kita setel presentasi kita oh kayaknya gak begini kita cut nanti kita ganti dengan presentasi kita yang baru yang sekarang mau kita record sudah selesai tinggal klik stop nah dia akan langsung muncul seperti mau di save dimana untuk sewaktu-waktu kalau mau kita manfaatkan lagi bahkan disini saya sudah bikin narration 5 tinggal kita klik save nah maka yang akan muncul hasil rekomen kita tadi oke sepertinya kendala zoom ini mempengaruhi ya kayak tadi kamera gak bisa on karena terpakai kesini untuk record pun kayaknya sama ya gak muncul oke baik saya coba mute dulu ini saya mute dulu restel iya narasi saya gak muncul kayaknya micnya gak ini kayaknya ya ada ini ya karena saya share lewat zoom mic saya pakai kesana jadinya ada mempengaruhi ke kampasya juga ya setiap aplikasi mungkin ada kelebihan sama kelemahan mungkin nanti bisa dicoba kalau udah zoom mati ya itu recording itu kalau kita ingin membuat recording tambahan ini suaranya dimana ya saya duduk di sini supaya ini bawa kursi kursianya disana bawa sini oke ini untuk editing audionya nah kita udah selesai membuat bumper awal kita sudah selesai juga menampilkan slide kita yang sudah kita presentasikan dan juga kita sudah menambahkan audio langkah terakhir kita masuk ke sesi outnya ya outro nah kita kembali lagi ke library nah ini kita tutup masuk sekarang ke outro nah kita pilih disini ada dua pilihan nah kita pilih salah satu bisa kita preview dulu nah misalnya yang ini lebih biasa kita tarik kemudian kita taruh jadi ini saat kita selesai video nah kita sudah selesai jadi muncul seperti ini ini pun sama bisa kita edit tinggal kita klik dua kali misalnya mau edit dimana disini terima kasih sudah menonton disini boleh kalau kita pengen apanya istilahnya menjual youtube kita ya jangan lupa subscribe biasanya kan seperti itu ya jangan lupa subscribe langsung disini boleh alamat email kita atau kontak kita dan terusnya kalau pun ini kebanyakan ini bisa kita delete tinggal kita klik delete saja cukup sampai sini boleh dan ini pun warnanya juga bisa kita edit oke sama ya gak muncul lagi harusnya bisa ya disini tapi ternyata hanya ke fontnya saja oke mungkin nanti di bapak ibu muncul ya sebetulnya bar ini harusnya bisa kita edit cuman kenapa ini jadi hilang oh ini ini ada enggak ini mah font harusnya ada disini jadi bar kuning ini juga bisa kita beri warna ya bisa warna merah apa gitu ya kenapa sesuanya agak berubah oke jika udah selesai boleh kita klik lagi track nya nah jika kita sudah finish dengan semuanya gitu ya oh ini saya ada video akhirnya jika ada pertanyaan silahkan ketik kolom titik saja di kolom komen di bawah atau boleh whatsapp saya terima kasih oke disini saya cut jangan lupa audionya pun di cut disini dulu itu saya delete saya delete gitu ya saya coba finishkan langsung nah ini kan musiknya hanya sampai disini saja ya sedikit gitu ini boleh kita pebesar lagi kita delete dulu aja kita masukkan lagi musiknya nah karena cuma setengah ini bisa kita ambil lagi dari sini atau bisa saja kita copy dari sini gitu ya tapi segini ya nah bisa kita copy dari sini ctrl c ctrl p ini kita tarik lagi ke sini ctrl c ctrl p tarik lagi ke sini jadi sampai sini udah selesai nah ini kan kelebihan ya videonya kita cut lagi nah segini cut udah lihat oke selesai ini kayaknya ada tambahan ini delete saja oke misalnya ini kita udah selesai finish baru masuk ke proses render mau maaf Bapak Ibu ini saya ada ngehalang ini dari web apa namanya dari zoomnya mode menu oke untuk ngerendernya kita masuk ke share nah disini nanti ada beberapa pilihan ada local file ada skin case ada vimeo ada youtube nah ini mereka akan langsung masuk ke sini file-nya nah kita cukup pakai saja dulu yang local file nah saat masuk ke local file kita akan diberikan menu seperti ini tampilannya gimana kita diberi pilihan mau berjenis apa eh sorry mau resolusi apa kalau outputnya ini udah dapet kita pastikan formatnya MP4 cuma resolusinya yang bermacam-macam ada yang 480 ada 720 ada yang 1080 gitu nah umumnya untuk TV atau laptop-laptop yang biasa yang standar itu adalah 720 tapi kalau misalnya pengen disetel yang di TV layar inci besar nah biasanya pilihannya yang enak 1080 nah kita ambil saja dulu yang versi ringannya aja yang standar 720 kenapa enggak 480 480 ini dia agak kecil kalau di handphone oke agak bersih ya tapi kalau udah kita menggunakan laptop ini agak kurang jernih nah setelah kita pilih tinggal kita klik next kemudian akan muncul seperti ini disini kita beri nama file kita misalkan tadi saya presentasi purcasing nah kemudian disini ada folder folder disini mau di save kemana gitu ya file kitanya saya coba save di data kemudian klik save disini ada organize product produce file into sub folder berarti disini nanti dia akan membuat folder oke boleh kita checklist aja kemudian ini ada show production result ya jadi kalau misalnya kita sudah selesai dia akan langsung otomatis nampil nah ini saya abaikan aja ini juga sama kemudian klik finish maka dia akan langsung proses vendor oke sampai disini barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu ya lumayan nih udah udah coba-coba sedikit-sedikit Pak Ilham oh langsung mencoba ya jadi jam terbang kayaknya kalau Pak Ilham kecepat banget kalau kita masih bingung ngeklik yang mana tadi saya kecepatan ya Bu ya aduh mohon maaf nih kalau misalnya saya kecepatan gak apa-apa Pak Ilham jadi nanti kalau itu kan hanya suara ya Pak Ilham ya tapi kalau misalnya gak pakai zoom kita akan langsung bisa pakai video wajah kita muncul di depan PPT ya nantinya gitu ya iya nanti videonya bisa kita geser-geser atau mau kita fullscreen kan juga bisa Bu cuman ini kendala zoom jadinya mempengaruhi ternyata ke kamtasia saya gitu Bu ada banyak fasilitas yang hilang entah kenapa nih apa pengaruhnya gitu Bu gak bisa nampilin video gak bisa edit audio secara jauh gitu itu yang saya heran ternyata mempengaruhi inilah kendalanya kita kalau tidak tetap muka secara langsung gitu Bu mungkin ada misalnya saya coba otak-atik saya muncul wajah saya muncul di di PPT-nya betul Bu emang gitu ya kalau video on ya iya kalau misalnya kita sambil presentasikan powerpoint kita kita pengen ada wajah kita di powerpointnya di slide-nya ya ada muncul Bu dan video itu pun bisa kita cut misalnya ada di area-area tertentu yang pengen tidak ada ya tinggal kita cut aja kayak tadi Bu pakai split split di mana sampai mana yang mau kita hilangkan sel oke terus tadi apa tadi kan pakai yang depannya ya pakai apa sih namanya intro intro kalau untuk closingnya pakai apa Pak Ilham untuk closingnya ada outro-nya Bu dia di paling bawah jadi di library tadi kan ada intro di paling atas nah di menu paling bawahnya itu ada outro-nya oh gitu jadi untuk penutup itu ya iya oke kalau saya sih jarang pakai itu sih Bu nah ini hasilnya keluar ya Bapak-Ibu hasilnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua kembali lagi bersama saya Ilham Padri video kali ini kita akan membahas mengenai minggu lalu kita sudah bahas nah ini pelajar orang purcasing dan di terakhir ini terlihat tuh ini tadi yang mengganggu saya pelajar juga bagaimana caranya melakukan penawaran ada menu zoom yang supplier menghalang-halang jadinya agak sulit dari peran fungsi dari seorang purcasing ada lagi yang ditanyakan Bapak-Ibu nah ini hasilnya bisa kita cari di data tadi ya saya nyimpannya di set di data nah ini ya persentasi purcasing nah ini hasil persentasi saya 5 menit untuk 720 piksel beratnya lumayan 22 MB gimana nih Bapak-Ibu ada yang ditanyakan sejauh ini cukup jelas ya mungkin untuk mempersingkat waktu kalau untuk materi saya jika sudah jelas iya Pak ini butuh itu ya lagi pada praktek ini iya praktek sambil tertentu langsung praktek nah tadi kalau praktek saya yang sudah-sudah pernah juga Bu saya kejadian seperti ini kalau misal lemahnya kita lewat cam zoom seperti ini saya menjelaskan lewat zoom seperti ini saya menjelaskan kadang anak ada yang langsung praktek karena anak fokus praktek ada pemjelasan saya yang sebelumnya gak ke ini gak ke dengar makanya di awal saya selalu mohon tolong diperhatikan dulu videonya dicatat apa yang perlu dicatat nah nanti setelah saya menjelaskan barulah kita praktek yang gak jelas boleh ditanyakan ulang jadi Pak Ilhan gak bilang gitu ya ada Bu di awal ada di awal ada ada loh di awal katat dulu nanti di akhir pas awal pas awal Alhamdulillah ada yang dukung ada yang dukung iya maaf telat ada sudah gitu ini Pak mau bertanya mengenai jaringan nah terkadang ketika kita menjelaskan itu kan sinyal mahasiswa itu suka on off kalau itu kan sudah sepaket yang sudah kita buat itu satu paket dari A sampai Z nah terkadang kita tuh suka ah don't care aja karena menganggap mahasiswa mendengarkan nah bagaimana menyulam kalau misalkan ada gak dari Bapak misalkan untuk menutupi ketika on off tersebut selain dari video yang diselah dibuat oke menyiasatinya saya tetap jalan sampai akhir walaupun nanti ada mahasiswa yang keluar masuk nah nanti kan di sesi akhir kan suka ada pertanyaannya mungkin nanti ada mahasiswa yang bertanya disitu nah walaupun nanti selesai perkuliahan terkadang saya biasanya menyiapkan saya memanfaatkan aplikasi atau tools record di zoom jadi saat saya menyelaskan atau dan lain-lain itu semuanya saya record nanti di share di youtube nah anak-anak saya arahkan anak-anak saya arahkan ke youtube saya pak oke itulah jadi harus bikin youtube nah saya arahkan ke youtube nah disini contoh silahkan masuk ke punya saya disini Pak Jerilham nah sekarang saya disini ada mengupload ada apa namanya proses perkuliahan rekaman perkuliahan tapi memang gak saya buat apanya istilahnya ya gak saya buat public tapi saya buat private sehingga disini gak ketemu kecuali saya login gitu saya coba ya kita masuk dulu ke youtube saya nah disini ada tuh pertemuan kuliah editing video nah disini saya ada rekamannya anak-anak boleh saat kita tadi klik new project akan muncul seperti ini ada back sound ya karena record dari message center ini muncul karena saya ini koneksi internet oke saat kita muncul koneksi internet terima kasih pak ini kayaknya lepas kalau biasanya saya buat private jadi anak-anak yang punya linknya saja yang bisa masuk karena kan video perkuliahan dengan video langsung apa namanya presentasi itu berbeda dari yang view-nya juga beda tuh lebih seneng apa namanya ya lebih seneng pembelajarannya langsung daripada hasil rekaman oke ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu ya tadi Pak Ilhang gimana caranya dari hasil video yang sudah kita buat di ekstrak dirubah jadi MP4 gimana itu ya tadi maaf tadi karena Islam kotak-kotak jadi gak memperhatikan siap itu saya ulang lagi teknisnya saat kita proses render ini misalkan kita sudah selesai finish nah langsung kita masuk ke menu share disini ada paling atas sama menu dari zoom klik share nah ambil yang local file baru nanti boleh di share kemana klik local file nah disini baru kita memilih video hasil render dari Camtasia ya itu udah dapet kita pastikan hasil akhirnya itu MP4 bukan format AV bukan format 3GP atau lainnya nah paling pilihannya disini ada yang 480 pixel ada 720 pixel ada yang 1080 saya sarankan ambil yang ini saja jangan dengan yang bagian bawah ini jadi baiknya yang mana Pak Ilhang cukup yang yang tiga ini aja Bu jangan ngambil yang plus dengan with smart flyer karena ini selain kita akan mendapatkan video kita akan tempel ke website kita jadi nanti kan ada ya orang mengklik video langsung masuk ke link khusus videonya dia sendiri nampil gitu ya tapi ini lebih berat lagi mending kita render aja ke file video yang kita punya baru nanti kita upload ke linknya kalau untuk masalah pixel mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau semakin besar pixel maka video semakin jernih nah disini tadi saya mengambil yang standar aja sih 720 ini sudah masih bisa kita setel di TV 31 inch tasnya baru saya sarankan pakai yang 1080 pixel klik next nah kita beri nama filenya file apa yang nanti kita beri nama ya kita simpan disini disini ada folder disini untuk mau disimpan drive mana saya tadi pilihnya di drive D kemudian klik save nah baru setelah itu kita klik finish maka dia akan langsung render pas render pas render finish nanti video terkadang ada yang muncul sendiri ya langsung ngeplay atau bisa kita cari tadi di folder dimana kita untuk menyenangkan oke gimana cukup jelas ya oke harus dicoba lagi oke oke ada lagi Bapak Ibu cukup ya Pak Ilham saya mau tanya silahkan Pak ini di apa kalau saya mau misalnya ya kan sudah buat intro kemudian video dan audionya kemudian outro nya sudah dibuat kemudian saya ingin memasukkan misalnya cuplikan video kecil dari Youtube atau yang saya punya sebagai tambahan dari materi apakah ini bisa atau tidak disini terus saya ini juga saya dari tadi sudah memunduh yang 7 tapi saya belum bisa install jadi bingung nanti lagi kalau itu tapi yang pasti saya sudah ini sudah apa sudah terbayang tadi kalau langkah-langkahnya oke terima kasih Pak oke untuk menyisipkan video ini sebetulnya Camtasia ini bukan hanya fokus untuk seperti ini saja ya Camtasia ini sebetulnya sama dengan aplikasi editing video lainnya kita bisa memasukkan video atau mengedit video yang sudah ada nah kalaupun tadi ya kita akan menyisipkan misalnya di tengah-tengah nah ini ya disini deh saya coba sisip wah panjang ya ternyata gak sadar ya saya tadi ngejelasin ini cukup panjang niatnya pengen 1 menit gak lebih oke misalkan antara disini mau masuk kesini tuh ada video ya nah disini saya setel dulu nah saat sudah masuk sini kan udah langsung materi baru ya kita cut kita cut nah ini boleh kita geser ya kita seleksi dua-duanya kita geser nah ceritanya nanti disini ada video gitu ya nah kita cari videonya saya ada video gak ya sebentar ya oke misalkan oh ini terlalu panjang oh gak bisa ini dorasi oh ya alhamdulillah 1 menit ini kan saya mau pakai video ini bagian sini ya nah tenisnya seperti apa kembali lagi kita ke media nah disini kan ada media bin ya kita masukkan dulu video yang kita punya yang mau kita sisipkan oke kita tinggal klik tahan tarik kemudian lepas disini nah muncul walaupun kayaknya lagi ngobrol bisa cara drag tadi kalau saya sih lebih seneng cara drag ya tapi kalau pun tidak suka boleh kita klik file kemudian apa namanya import ya import media atau klik kanan ini import media jadi bisa ada banyak macam cara ya nah setelah itu tinggal kita tarik videonya dari sini ke sini nah kita tarik saya geser perkecil lagi ini saya tarik ke sini nah ini kayaknya lubangnya terlalu kecil maka saya tarik lagi gini saya geser aja dulu jauh nah gini aja ini kita klik lagi kita tarik ke bawah nah tuh masuk ini kita geser lagi maka dengan otomatis saya coba arahkan di sini oke di sini saya lupa untuk mengkat audionya ya ini udah mudah ya tinggal arahkan cruisernya di sini maka dia udah pas tuh udah pas ini kita split lagi kita arahkan ke sini tuh ya dia langsung pas baru masuk ke video tadi supplier nah dimulai dari tuh misalnya kita kalau ada video lain ya ini videonya mohon izin lihat tidak ada suaranya nah kalau tidak ada suaranya baru kita bisa memanfaatkan voice narration ini cuman tadi ya sudah saya coba ada problem karena mungkin tabrakan dengan zoom akhirnya fasilitas ini juga gak bisa saya pakai kita bisa nanti muncul tinggal tempel di sini atur-atur sendiri ya betul pak nanti dia muncul kita atur-atur sendiri kalau gradasi kalau gradasinya itu apa ya enak tidak maksudnya gini dari yang dari yang kita geser sebelumnya ke yang digeser berikutnya oh ya ya ini ya transisinya ya transisinya langsung gitu kan langsung ngejelit itu atau memang harus di apa lagi ya harus di ada lagi fasilitasnya pak ada lagi nah ini kan saya memang gak tadi bukan lupa ya gak ngebahas secara penuh sampai bawah nah disini ada menu transition kalau pun kita misalnya saat peralihan ini pengen bagus nah kita ada bisa menggunakan fasilitas transition nah disini ada beberapa transisi yang bisa kita manfaatkan contoh saya ambil yang flip nah dia seperti ini jadi saat saya tarik kesini nah berarti kan antara dua ini ya bisa saya sisipkan diantara-antaranya lepas nah saat kita coba setel lagi tuh gitu ya ini bukan pak maksudnya pak ini untuk proses transisinya oke gimana pak cukup jelas cukup pak oke ada lagi bapak ibu jadi emang saya belum sampai bawah ya kalau misalkan saya mau bahas secara keseluruhan betul yang ikut dari awal ya betul kata ibu dias ini bisa sampai seharian penuh juga sih kalau kita ingin bahas penuh jadi ini yang saya bahas memang yang benar-benar sering kita manfaatkan saja disini sebetulnya ada behavior ya behavior ini disini tulisan-tulisan yang kan biasanya suka ada ya ada subtitle ada misalkan kalau muncul ada orang ya ada narasumber nah kita bisa buat ada narasumbernya itu diberi nama yang suka ada barnya nah disini ada fasilitas-fasilitasnya ada delivery nah disini ada nah saya kan tadi belum ke bawahnya ya ada lower nah ini yang tadi saya maksudkan gitu ya tuh suka ada yang seperti-seperti ini ini bisa kita masukkan juga kita sisipkan manual manual sama ya tinggal kita tempel-tempel saja nah tulisannya kan ini cuma biasa gini aja ya nah bisa kita edit behavior ini tulisan ini seperti apa keluarnya disini ada animation animation disini kan suka ada ya kalau orang tutorial si layarnya itu bisa ngezoom ngezoom in ngezoom out disini kita ngedit disini ada kursor effect dimana kursor kita itu supaya lebih jelas nah ini biasanya kita manfaatkan kalau buat tutorial seperti ini contohnya nah ini saya coreldraw ini kan kalau saya tutorial coreldraw ini bener-bener sama seperti halnya saya seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ilham pajri kali ini kita akan membahas kuningnya ini ada lingkaran hitam atau kursornya itu ada garis saat kita geser-geser atau spotlight dan morenya lagi ada visual effect interaktif dan lain-lain cukup panjang ya kalau misalnya saya bahas jauh takutnya mohon izin kalau saya bahas lebih jauh tadi ya saya dapat instruksi dari ketua prodi bahwa kita hari ini pun ada hasil outputnya gitu ya dari video atau dari workshop yang kita jalani hari ini oke sekian ada yang ditanyakan Bapak Ibu silahkan Bapak dan Ibu yang jika ingin bertanya oke sepertinya mungkin untuk saya cukup ya barengkali ya Bu Dias ya ya nanti kan di akhir bisa dibuat lagi ada pertanyaan ya bisa secara personal juga ya Pak Ilham soalnya saya juga bingung sih ini soalnya ketika yang pelatihan dari UPI juga kita seharian banget kan satu materi itu seharian banget gitu Pak dan itu tuh Ibu-Ibu memang yang kalau udah ada Ibu-Ibu gini Bapak pun Tuan Abdi Badai Tumaros ah udah itu mulang lagi betul-betul jadi memang harus butuh kesabaran sih Pak nggak Ibu-Ibu juga sih Bu saya di kelas pun sama anak-anak anak-anak udah saya bilang tolong perhatikan dulu nanti di akhir baru bertanya anggar weh gitu Bu di tengah-tengah Pak hari ini-ini gimana kan tadi udah saya jelasin berarti bukan Ibu-Ibu iya ada karena apa saya pun pernah waktu belajar seperti ini juga ya karena kita penasaran kan kita udah lihat oh bener nggak nih seperti itu coba ah kadang-kadang kan ada ya seperti itu penasaran iya ya itu susah di Bendung jadi oke baiklah cukup kali Pak Ilham sebentar saya boleh nanya nggak oh boleh silahkan oh iya silahkan makasih sebelumnya Pak sangat menarik ini Pak kalau misalnya ini ini free resensi ya Pak boleh kapanpun pakai oke yang saya share itu udah free free lisensi bisa kita pakai tanpa adanya watermark ataupun lain-lain oke kalaupun mau kita update juga no problem aman baik Pak mau kasih ya sama-sama oke ada lagi Bapak dan Ibu sebelum kita mulai ke tutorial selanjutnya Pak izin bertanya dulu Pak oke boleh silahkan untuk spesifikasi minimum aplikasi ini kan butuh RAM 4GB nah untuk di laptop 2GB kira-kira masih bisa berjalan nggak ya atau mungkin masih bisa berjalan tapi ada kendala prosesnya yang lebih lambat atau gimana Pak terima kasih untuk spek minimumnya ya betul ya 4GB untuk corenya itu nah core ini tadi ya dia lebih berpengaruhnya itu ke proses render nah spesifikasi minimumnya itu 4GB untuk memorinya dan untuk prosesornya itu dia I3 itu sih speknya kalau misalnya kita memaksakan di bawah spesifikasi tersebut masih bisa cuma hanya saja kita nggak akan maksimal nggak akan maksimalnya kalau kita di memorinya kurang saat kita ngedit kita bisa ngedit tapi di preview-nya nanti jadi kan tadi di Camtasia ada preview ya di video nah disitu saat kita style itu kadang-kadang ada nge-lag-nge-lagnya itu juga mempengaruhi juga dari VGA oh baik Pak agak nge-lag aja sih itu agak nge-lag saja agak lambat baik Pak mungkin ada jadi agak lama rendernya mungkin ada saran aplikasi lain Pak yang serupa dengan Camtasia atau mungkin ada aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit hasil video dari Camtasia untuk laptop yang spesifikasinya lebih rendah dari dari Camtasia oke paling kalau mau jatuhnya kita punya dua aplikasi nah ada aplikasi rekam berarti selain menggunakan Camtasia ada lagi aplikasi namanya Bandicam boleh coba Bapak Ibu searching dimana Bandicam ini dia khusus aplikasi untuk ngerekam saja jadi ngerekam aktivitas kita di laptop gitu sampai disana itu untuk aplikasi ngerekamnya nanti kita save jadi video nah baru nanti kita edit ke aplikasi editing video nah kalau kayak Filmora dan lain-lain itu kan cukup berat ya pertama kali saya ngajar aplikon tentang video ada aplikasi yang cukup ringan yaitu Corel Studio Corel Studio nya ambil yang 14 mungkin Tormizi pernah kan saya cuman barangkali ada yang lebih baru dan mungkin fiturnya kalau balik lagi ke lebih baru oh iya lebih baru tapi yang speknya kecil ya jauh ini saya belum nemu semakin baru mungkin semakin berat nah paling antar natifnya tadi dipisah gitu antara aplikasi perekaman dengan aplikasi untuk editingnya jadi seperti itu awal baik pak terima kasih pak ya sama-sama oke baik bapak ibu mungkin cukup ya untuk materi saya terima kasih atas waktunya ya lumayan nih dari tadi jam setengah jam 8 lebih ya sampai jam 9 36 saya lihat jika ada salah-salah kata misalkan saya tadi kecepatan ngomongnya atau gimana ya yang mungkin kurang jelas mohon dimaafkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah terima kasih pak ilham untuk sharingnya untuk ilmunya hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pak armanda redo mengenai motion graphic sudah siap pak redo enggak bu enggak siap oke baiklah silahkan dimulai pak redo terima kasih bu Dias Bismillahirmanirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bapak ibu semua mungkin disini bukan materi ya tapi lebih ke sharing dan juga kita sebenarnya ngerjain bareng karena kebetulan saya juga sedang mengerjakan video jadi kita sama-sama aja belajar nah mungkin nanti kalau di pas di perjalanan ada yang ditanyakan langsung tanyakan aja dikat gak apa-apa nah untuk sekarang ini berawal dari pengalaman kemarin di Departemen Pariwisata itu ada satu proyek yang membuat video pembelajaran dari Diki nah alat-alat atau tools yang kita gunakan itu kebanyakan yang web series atau yang web basic atau yang online seperti itu nah kenapa karena kita mengantisipasi kendala-kendala dari spek laptop yang kurang mumpuni kebetulan saya juga ini RAM-nya 2GB jadi gak kalau misalnya pakai Camtasia atau apalagi Adobe Premiere itu berat banget gitu jadi nah ada beberapa kalau misalkan untuk video yang kemarin dihasilkan contohnya seperti ini saya izin share screen yang pertama video explainer yang tadi disebutkan oleh Pak Ilham bisa menggunakan Camtasia dan lain-lain kemudian kita juga bisa membuat B-roll namanya jadi kompilasi berbagai macam video yang kemudian kita sorry kurang lebih seperti ini nah jadi disini ada video dan juga sound recorder seperti itu nah ini ini B-roll artinya video yang udah ada video yang ditampilkan disini itu sudah disediakan jadi kita tinggal mengkompilasinya saja dan menambahkan apa namanya rekaman suara kita nah disini juga nanti bisa menambahkan subtitlenya nah seperti itu kemudian yang kedua ada motion grafis motion grafis ini kita menggunakan pautun sebentar saya lihatkan contohnya seperti ini kira-kira kalau TP baru masuk hari ini Bu kalau kemarin yang lain nah ini Bu untuk tugasnya yang kemarin yang lain yang ini kan dijalankan kemudian kemudian kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk apa namanya untuk contoh-contoh motion grafik dan juga b-rollnya nah untuk b-roll ini kita menggunakan w-video nama webnya nah tapi itu nanti akan coba kita bahas di akhir sekarang kita akan coba untuk membuat motion grafik dengan menggunakan pautun nah sebentar nah ini jadi kita akan menggunakan pautun dimana ada ada tiga banyak sebenarnya cuman ada pautun yang free ada yang for edu ada yang pro nah untuk yang free ini tentu banyak batasan-batasannya nah yang akan kita pakai adalah yang for edu kenapa karena ini dia pertama free dan juga apa namanya tools-tools di dalam yang digunakan itu hampir sebagian besar seperti yang pro bedanya adalah untuk yang for edu ini dia pasti ada watermarknya nah pertama silakan bapak ibu bisa membuka disini di pautun karena ini tidak perlu install jadi kita bisa langsung praktek aja disini ada www.com seperti itu jadi bisa dibuka kemudian disini di bawahnya itu ada yang education tinggal bisa di klik aja yang education lalu disini tinggal learn more jadi kita akan coba buat akun untuk pautun for edu atau bagi bapak ibu yang sebagian mungkin udah ada yang mempunyai akunnya bisa langsung digunakan di atas ada ini pendaftaran terus yang up kita tinggal klik oh sorry kita back dulu kalau yang tadi ini ternyata masuknya ke yang free jadi kita masuk yang disini try it free yang klik disini try it free kita coba nah disini ada pilihannya apakah kita sebagai student atau misalkan teacher kita bisa pilih yang teacher untuk pendaftarannya lebih enak kita bisa menggunakan yang akun Gmail kita aja jadi bapak ibu bisa klik disini akun Gmailnya sign up seperti itu kita klik maka dia akan mengarahkan kesini tinggal dipilih saja yang mana yang ingin dipakai emailnya kebetulan saya sudah mendaftar jadi nanti tinggal diikuti saja langkah-langkahnya untuk pendaftaran disana nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk tampilan awalnya ini untuk proses pendaftarannya baik bapak ibu untuk sampai disini kira-kira terikuti atau ada yang atau saya kecepatan atau bagaimana Pak Redo ini ada dua pilihan yes count me atau no thanks no thanks nggak apa-apa oke oke ya itu signal dipijit yang gambar itu gambar telepon itu dimasih ya yang tengah itu sudah muncul Bu Dias sudah Pak oke ini nah untuk yang for Edu maka disini akan ada logo Edu-nya seperti itu mungkin untuk yang pertama kali mendaftar disini akan ada di pricing ini akan ada apa namanya semacam timer kita mendapatkan keuntungan berapa hari ya berapa hari versi pro-nya seperti itu nah ini tampilannya tampilan awal untuk Poutune nah disini kita apa selain keuntungannya selain tadi kita tidak perlu laptop yang begitu itu bagus bagus speknya kita bisa menggunakan template yang tersedia jadi disini ada template yang disediakan oleh Poutune yang nanti bisa kita tinggal edit-edit saja seperti itu nah di Poutune juga itu ada apa ini tools untuk seperti tadi Camtasia jadi kita bisa record screen kita dengan ada gambar wajah kita di apa namanya di layar seperti itu nah cuman kelemahannya dia tidak bisa mengedit dan juga hasilnya tidak bisa berupa mp4 artinya dia hasilnya hanya berupa link saja seperti itu jadi si hasil kita itu ter inputnya ada di servernya Poutune tapi untuk kali ini kita akan coba buka yang template disini ada template nah ada berbagai macam template yang bisa digunakan tinggal kita pilih saja contoh saya ambil satu saja ini culture values kita klik kemudian edit this template seperti ini agak loading nah mungkin kelemahan selanjutnya karena ini dia basisnya adalah online jadi apa internetnya sebenarnya kalau misalkan biasanya hanya mengedit saja pakai tethering hp itu kuat saya biasanya tapi karena mungkin barengan dengan zoom tadi dicoba itu sangat lemot sekali jadi tidak mengangkat seperti itu nah ini tampilannya nah ini tampilan lembar kerja untuk mengedit Poutune atau apa namanya motion graphics yang akan kita buat seperti itu nah disini kita tinggal bisa edit-edit saja di ini saya masih loading jadi kurang respon ya di atas ini di sebelah tulisan Poutune itu ada dua ada edit ada create nah jadi untuk edit ini tampilannya seperti ini jadi kita untuk mengubah-mengubah informasi yang ada di dalamnya itu kita bisa klik yang create nah maka akan muncul tools tambahan yang bisa kita gunakan di sebelah kanannya seperti itu nah contoh saya ingin sini saya ada PPT PowerPoint terkait tentang informasi nah jadi kita tinggal bisa tambahkan saja materi-materi apa saja misalkan disini kita tinggal klik double-klik saja di tulisannya kemudian kita edit misalkan sistem sistem informasi masih gastronomi gastronomi nah ini tinggal kita atur-atur saja nah disini yang sebelah kirinya tulisannya bisa dikecilkan bisa diperbesar jadi tinggal kita atur sesuai selera warnanya juga bisa diganti ini kalau misalkan tidak suka hitam bisa merah pink dan seterusnya misalkan seperti ini kemudian nah ini misalkan saya tidak mau ada angka 6 seperti itu tinggal bisa dihapus atau bisa diganti logo apapun juga bisa nah ini mungkin pertemuan 1 jadi saya bisa tambahkan disini 1 saja seperti itu oke nah ini kemudian disini juga ada apa namanya ini karakter atau ya orang-orang yang bisa kita gunakan nah itu tampilannya ada disini nah kalau misalkan kita lihat di pojok di sebelah kanan ini itu pertama ada background nah background ini biasa untuk mengganti background yang di belakangnya kita coba ya nah bisa kita upload background kita sendiri yang misalkan bentuknya jpeg atau png bisa atau kita bisa menggunakan background yang tersedia di pojok seperti itu tinggal pilih atau bisa juga misalkan ganti disini ada background color kita bisa ganti ininya nah ganti apa namanya warna backgroundnya mau biru hijau biru dan seterusnya seperti itu itu untuk menu yang background nah selain itu ada juga menu text text ini untuk menambahkan text yang ada disini misalkan disini kita ada misalkan disini a guide for company ini kita tidak butuh dan posisinya selain disini kita ingin menambahkan di bawah angka 1 ini tulisan lagi maka kita tinggal bikin disini text kemudian kita klik text lalu add title nah seperti itu maka akan muncul disini ini tinggal misalkan kita edit pertemuan misalkan seperti itu temuan ini tinggal kita pindahkan kesini dan kita kecilkan saja ini hurufnya juga kita bisa kecilin untuk menyesuaikan 30 misalkan 35 oh terlalu gede 35 25 misalkan seperti ini nah itu untuk menambah text jadi ada macam-macam disini text yang bisa digunakan atau misalkan jenis textnya kita tidak mau yang seperti ini kita bisa ubah juga tinggal double click aja di tadi yang udah kita apa namanya kita bikin lalu disini ada pilihannya pilihan jenis text yang akan kita gunakan ada smart kemudian lain-lain disini ada banyak tinggal kita pilih misalkan saya pilih yang marker saja seperti itu warnanya oke nah ini akan sudah berubah untuk jenis textnya misalkan disini kita tidak memerlukan informasi ini kita bisa hapus saja tinggal di del seperti itu ini bisa kita tambahkan untuk logo dan lain-lain nanti kita bahas nah ini yang ketiga setelah yang text itu ada karakter nah karakter ini yang seperti ini yang orang-orang ini itu udah disediakan oleh Foutune sebenarnya disini atau kita bisa bikin karakter sendiri nah disini kan ada create your character seperti itu saya akan coba untuk ngambil yang tersedia saja oke disini ada banyak jenis karakter yang coba kita yang udah disediakan oleh Foutune nah ini coba kita ganti kita ganti kalau untuk mengganti bisa tinggal di klik kemudian swap disini ada swap kemudian itu akan ada pilihannya untuk mengganti kita coba nah diswap dengan misalkan yang ini oke agak lemot dia oke dua kali ini saya hapus saja satunya nah maka akan terganti karakternya ini ada dua ternyata gak ada yang pakai kerudung Pak Redo sorry seperti ini misalkan tadi dia bisa di undo juga tadi saya terhapus semua itu bisa di undo atau di redo di atas ini seperti itu jadi kalau misalkan ada instruksi yang kita berikan ke Foutune ini salah ada bu sebentar ya biasanya ada di bawah sebentar yang pakai kerudung karena ini mungkin dari luar ya Foutune itu jadi emang sulit untuk yang pakai kerudung tapi sebentar kalau gak salah saya pernah melihat ini yang pekerja oh sepertinya gak ada disini yang disediakan oleh Foutune yang pakai kerudung tapi kita bisa buat sendiri iya gak ada yang pakai kerudung disini gak ada tapi biasanya bisa diantisipasi dengan ini ada yang bentuknya koki juga seperti itu nah ini tinggal ditambahkan ini kita hapus aja yang lain nah karakter-karakternya bisa dipilih sesuai selera seperti itu nah di karakter-karakter ini dia juga punya ekspresi yang berbeda-beda contoh misalkan yang laki-laki kita akan lihat nah disini bisa edit karakter nah disini kita double click aja yang di karakternya kemudian pilih post maka akan sebentar dia sedikit loading nah ini sebentar di post itu dia akan ada berbagai macam ekspresi yang disediakan oleh Powtoon jadi tinggal kita pilih-pilih saja seperti apa sebentar nah ini bisa yang ketika misalkan ini untuk yang happy nah seperti itu ekspresinya dan lain-lain ini ada dua saya hapus dulu satu nah kurang lebih seperti itu jadi kalau misalkan kita ingin mengganti ekspresi tinggal di double click saja jadi ini di karakternya lalu akan muncul untuk ininya apa namanya tools editing editing yang bisa kita gunakan nah terus editingnya pertama swipe tadi untuk mengganti ini si karakternya kemudian post ini untuk mengganti ekspresinya nah disini ada move atau A to B jadi artinya kita bisa menggerakkan karakter ini dari satu tempat ke tempat lain seperti itu contohnya seperti ini saya akan klik disini A to B nah kemudian untuk titik pertamanya adalah di titik pertamanya saya geser ke bawah kemudian setelah di play dia akan oh sorry titik keduanya ini dia akan pindah ke sebelah sini misalkan seperti itu nah ini untuk yang tools A to B tadi sudah selesai maka tinggal di double klik aja di luar lalu kita bisa preview disini nah disini ada play yang kecil untuk mempreview satu slide kemudian untuk yang biru ini untuk mempreview keseluruhan slide seperti itu kita coba jadi dia bergeraknya seperti itu jadi dari sini ke sini untuk pergerakannya ini kalau misalkan saya perlahankan kurang lebih seperti ini nah dari sini awalnya kemudian tadi kita udah menambahkan A to B maka dia akan bergeser ke sini nah kurang lebih seperti itu nah ini untuk tools karakter selanjutnya selain karakter kita juga bisa menambahkan ini ada shape atau bentuk-bentuk lain yang kita bisa gunakan sebagai apa namanya untuk mempercantik kayak disini yang bulat ini kan dia dari shape kita bisa tambahkan lagi mau bentuk apa ada bentuk bintang dan lain-lain seperti itu misalkan disini tinggal kita klik dan kita drag saja ke dalam ini dalam slide yang tadi nah ini persis seperti kita buat PPT sebenarnya powerpoint hanya saja dia ada kelebihan untuk close animasi animasi seperti ini kita drag saja ke sini oke udah ada bintangnya kemudian untuk warnanya bisa diatur disini udah ada keterangannya disini ada warna color nah kita ubah saja contohnya misalkan orange seperti itu oke diperkecil pun bisa ini ada di apa namanya di boxnya ini ada untuk memperkecil memperbesar dan seterusnya nah itu untuk shape bisa ditambahkan juga sesuai dengan selera lalu disini ada dibawahnya ada image image ini kita bisa menambahkan kita sendiri atau bahkan karakter yang contoh saya membuat stiker diri saya sendiri kemudian saya ingin saya tidak mau pakai stiker atau karakter yang ada disini yang disediakan oleh Foutune makas 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 oke mohon maaf bapak ibu tadi keluar sepertinya koneksinya kurang stabil di tempat saya saya lanjutkan tadi sampai kita ingin mengupload karakter kita sendiri tadi di image kemudian kita bisa upload sendiri saya ulangi disini di image kemudian disini ada my image kemudian add image nah kita bisa tinggal upload karakter yang sudah kita siapkan sebelumnya contoh nah saya sudah membuat beberapa contoh karakter misalkan saya ingin membuat karakter nah jadi asalnya itu foto biasa aja cuman kita tinggal dihapus backgroundnya dan juga kita tambahin nah jadi nanti si karakter ini bisa kita ganti dengan karakter kita masing-masing kurang lebih seperti itu oke sambil menunggu upload sampai disini kira-kira sudah apa namanya ada yang ingin ditanyakan bapak ibu maaf tadi juga saya sempat mati sinyalnya untuk pautun sendiri aplikasinya maaf nih kita harus punya akun bayarnya berapa ya Pak Redo ya kalau prodi misalnya kita buatkan akun prodi oh gitu kalau untuk yang berbayar itu ada yang pro bu yang pro itu berapa dolar ya nanti coba saya lihatkan tapi ini ada pilihannya kita bisa menggunakan yang versi free bu jadi karena ini untuk untuk kepentingan pembelajaran pautun itu menyediakan pautun for edu jadi yang kita pakai sekarang ini pautun for edu cuman kelemahannya dia ada watermarknya jadi watermark pautun for edu ini cuman karena ini untuk kebutuhan pembelajaran maka tidak akan masalah kalau misalnya kita kemarin kan kebutuhannya untuk ini project bu jadi tidak boleh ada watermarknya makanya kita alihkan ke yang versi pro seperti itu jadi kalau misalkan mau yang versi pro juga ada sekitar berapa dolar gitu untuk per tahun saya lupa beberapa harganya tapi bisa juga kita aktifasi dengan menggunakan yang for edu gratis bu ini udah hampir sama kayak yang pro cuman bedanya dia ada watermark aja kalau untuk yang for edu download yang download apa nah ini karakternya sudah ter upload yang kita upload sendiri jadi kita bisa ganti karakternya dengan diri kita atau foto kita sendiri seperti itu jadi seolah-olah nanti mahasiswanya merasa yang benar-benar apa namanya kita yang seolah-olah benar-benar mengajar di dalam kelasnya seperti itu ini tinggal kita atur-atur oke misalkan disini oke dan seterusnya nah ini posisinya misalkan kita ingin oke saya lanjutkan yang disini dulu mungkin ya selain foto juga ada video nah video ini ya bisa menambahkan video kita atau video yang tersedia di Poutune lalu ada music atau sound nah disini sound ini berfungsi untuk kita menambahkan voiceover atau musik sebenarnya untuk musiknya dari template ini sudah ada sudah ada musik yang disediakan tapi kita bisa misalkan tidak sesuai selera kita bisa menambahkan disini di musik kemudian my music tinggal add music disini nah jadi tinggal kita tambahkan atau kita bisa menambahkan voiceover atau rekaman suara kita nah disini ada my voiceover lalu disini kita bisa add voiceover contoh seperti ini nah pilihannya kita bisa record langsung atau kita bisa mengupload yang sudah kita record sebelumnya di apa namanya di device yang berbeda seperti itu nah contoh misalkan saya menggunakan yang record langsung seperti itu kita akan record langsung nah disini ada pilihannya ada entire poton atau current slide artinya kita bisa record terpotong atau untuk kebutuhan satu slide satu slide saja nah disini current slide maka dia akan hanya 20 detik sedangkan entire poton itu untuk semua slide dia akan durasinya akan lebih lama seperti itu contoh kita akan start recording nah untuk memudahkan biasanya saya memplay ini si apa itu namanya si slide nya ini kita saya coba play sebentar record nah play tapi di mute dulu suaranya jadi disini ada apa namanya toa atau speaker ini kita bisa mute dulu di klik kemudian diturunkan ini turunkan saja oke kita turunkan maka itu suaranya akan hilang lalu kita bisa tambahkan tadi voiceover kita record sendiri fungsinya apa biar yang ke record itu adalah suara kita aja jadi musik disini tidak ikut ke record seperti itu nah kita harus apa namanya bisa tidak tumpang tidih nanti suaranya nah disini akan start record sambil saya disini kita akan coba play slide nya biar menyesuaikan kira-kira timing nya seperti apa contoh halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya kali ini kita akan masuk ke mata kuliah sistem informasi gastronomi nah kita akan stop record nah tadi kan terlihat ternyata si slide ini mendahului dari recording saya atau suara saya itu kita bisa tambahkan disini di bawah ini ada plus minus add second atau reduce nah kita tambahkan aja durasinya tinggal di add oh sorry kita tambahkannya di belakang biar tidak mengganggu editing yang di depan jadi si kursor ini kursor ini kita taruh di belakang dulu biar yang bagian sini bagian belakang ini tidak terganggu durasinya kita bisa add second misalkan seperti ini tadi kurang lebih kita tambahkan 2 second oke contoh seperti itu nah setelah selesai kita bisa save hasil record kita tadi misalkan namanya kita bisa save masih loading ya ternyata jadi kalau untuk Powtoon yang aplikasi-aplikasi berbasis web kelemahannya memang dia harus punya apa namanya jaringan yang cukup bagus nah ini sudah muncul nah di bawah ini adalah musik yang dasar dari Powtoon tadi dari template yang sudah disediakan nah di atas adalah mp3 hasil recording suara kita coba saya play nah kelemahannya disini kita tidak bisa mengedit video mengedit suaranya jadi kita tidak bisa memotong-motongnya seperti itu nah ini sebelah sini untuk suara volume suaranya yang biasanya untuk musik kita lebih kecil contoh misalkan 18 tidak apa-apa dan seterusnya kita bisa preview disini play together nah kalau misalkan terlalu keras musiknya bisa dikecilkan lagi kalau terlalu oke kira-kira misalkan disana cukup kita bisa close saja tidak apa-apa kemudian kita coba preview nah seperti itu kurang lebih jadi kita bisa langsung record nah itu menu menu stand untuk tools-tools kita coba diskusikan sebelum nanti setelah saya jelaskan ini kita coba praktek membuatnya seperti itu masih sambil notak-katik Pak cukup ya untuk tools ini berarti aman tidak apa Redo mau nanya saya Pak Redo sebenarnya sudah jelas ya yang Pak Redo jelaskan barusan saya mau nanyanya mengenai watermarknya Pak Redo kalau misalkan selain akun pro Pak Redo bisa dihilangkan tapi kalau misalkan akun free kayak gini seperti yang nggak bisa dihilangkan kalau misalkan di upload di youtube apakah nggak masalah gitu Pak ada watermark fotonya Pak Redo lagi di mute nggak kedengeran oh iya gimana Bu tadi keluar sendiri soalnya ini ini mengenai watermark Pak kan kalau misalkan watermark yang pro itu pasti nggak ada ya kalau ketika di selesai gitu kalau misalkan free pasti ada kalau misalkan di upload di youtube apakah nggak apa-apa gitu Pak nggak masalah kalau pakai watermark ada watermark fotonya gitu misalkan mau di upload gitu video pembelajarannya nggak masalah kalau untuk ini karena kan Poutune memang menyediakannya untuk free konsekuensinya dia harus menyantumkan sumber seperti itu nah sumbernya itu ya berupa watermark tadi nah yang menjadi masalah adalah ketika kita menggunakan yang free tapi kita mengakali sumbernya itu logo lain nah mungkin itu kalau misalkan didetect sama pihak didetect sama pihak Poutune-nya itu bisa jadi masalah tapi kalau misalkan kita mencantumkan sumbernya seperti kita mencintasi aja itu tidak masalah gue bisa oke makasih Pak Redo oke sama-sama Pak izin bertanya boleh ya boleh Pak ini kan tadi Poutune-nya pas kita daftar awal itu kan trial ya Pak ya nah ada biasanya kan kalau trial ini ada jangka waktu nah ini ada jangka waktunya enggak Pak atau bisa kita pakai selama-lamanya gitu gimana ya kemudian kalau untuk yang free oh iya jalan Pak oh iya Pak gimana Pak terus yang kedua tadi saya lihat akun Pak Redo itu menggunakan yang UP edu ya Pak ya nah kalau kita menggunakan akun yang umum Gmail biasa apakah berpengaruh atau gimana gitu terima kasih Pak cuma dua itu saja siap makasih Pak Ilham nah untuk akun Foutune ini itu ada tiga secara umumnya ada tiga ada yang free ada yang for edu kemudian ada yang pro nah free ini dia akan punya batas waktu dan juga batasan-batasan tools yang di dalamnya itu contoh misalkan ada di dalam stikernya itu biasanya ada watermark pro-nya dan sebagainya nah kemudian untuk yang for edu nah ini saya kurang tahu juga tapi mungkin dari Foutune-nya kayak CSR-nya atau seperti apa gitu ya jadi akun ini saya gunakan dan masih aktif sampai sekarang nah artinya untuk yang edu ini dia tidak masalah kalau misalkan kita gunakan tidak ada jangka waktunya seperti itu nah yang pro yang pro ini pastinya dia cuman kelemahannya dia ada watermark for edu seperti itu tadi pak nah kalau misalkan yang free watermarknya free Foutune free seperti itu kalau tidak salah nah untuk yang pro dia tidak ada watermarknya nah cuman yang saya rasakan fasilitas yang di for edu dengan yang di pro itu hampir sama tidak tidak jauh berbeda bahkan yang bedanya yang saya rasakan itu cuman ada di ini aja di apa watermarknya aja nah akunnya itu bisa menggunakan akun upi.edu atau akun gmail biasa itu juga bisa saya udah coba kemarin menggunakan akun gmail biasa itu bisa asalkan di daftar pertama itu oke coba saya kelihatkan dulu ya ada beberapa akun coba ini berarti coba saya keluarkan dulu akun yang ini akun saya nah dia kalau misalkan kita udah selesai ter-close pun dia gak apa-apa akan otomatis ter-save di servernya oh ini cipap kayaknya belum ke-share screen oh belum ke-share ya sorry maaf sudah ada ya pak ya oke sudah ada pak oke nah ini coba saya log out dulu kemudian saya akan coba daftar menggunakan apa namanya akun gmail biasa kita coba nah ini gak loading dia oke 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 ini ternyata cahaya sepertinya trouble pak jadi masuk terus di ininya zoomnya Oke ini saya share screen sudah mulai muncul. Nah ini saya log out dulu. Oke nah ini tadi lembar awalnya ketika kita membuka Powtoon kan seperti ini. Nah kita jangan langsung pilih yang sign up ini karena nanti dia akan mengarahkan ke yang versi free. Jadi kita pilih yang disini kemudian learn. Lalu. Oke nah disini yang try it free ini. Dan masalah nanti mungkin pertama kali kita mendaftar dia akan muncul seperti apa ya namanya. Timer yang menunjukkan akan habis waktunya seperti itu. Tapi ketika itu udah habis itu akun kita yang 4.8 ini akan tetap aktif seperti itu. Nah kita pilih feature kita sign up with Google aja. Saya akan bikin melalui email baru. Coba. Oke ini saya pakai email yang lain aja. kita coba daftar menggunakan email biasa yang tanpa up.edu. Oke kita bisa tambahkan password. Ini password email kita. Jadi kita masukkan. Ini masih loading sepertinya agak lama. Oke udah mulai. Ini terbuat akunnya. Nah ini akun baru yang kita buat untuk Powtoon for Edu. Nah disini kita bisa pilih. Tadi. Educational institution boleh. Teacher boleh. Seperti itu. Oke setelah kita pilih. nanti dia masih loading. Oke. Nah disini. Nah ini akun. Nah tinggal no thanks aja nggak apa-apa. Ini. Nah yang welcome to Powtoon ini. Kita no in aja semuanya biar nanti nggak ada spam. Banyak spam mungkin di email kita. Jadi di no kan aja nggak masalah. Nah ini adalah tampilan Powtoon for Edu. untuk pertama kali pendaftaran. Oke. Ini udah ada akun saya. Kemudian kita bisa misalkan Workplace aja. Klik. Nah ini tampilan awalnya. Nah disini ada. Apa namanya. Timer. Nggak masalah. Ketika dia timernya udah. Abis biasanya. Akun kita akan tetap jalan pak. Seperti itu. Nah bedanya disini nanti disini ada. Edu berarti kita udah terdaftar di Powtoon for Edu. Seperti itu. Mungkin gitu Pak Ilham. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sambil Pak. Ini. Saya coba masuk ke. Apa namanya akun yang tadi. Sambil menunggu. Bapak Ibu. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan lagi. Oke ini. Nah ini tampilan awalnya. Jadi si proyek kita tadi tersimpan di sebelah kanan ini. Jadi. Saya share screen ya. Sorry belum terser. Ya share screennya belum Pak. Iya ya. Nah ini saya buka. Nah tampilan awalnya seperti ini. Ini akun yang tadi. Jadi si. Yang proyek yang kita. Edit tadi ada di sebelah kanan. Jadi dia otomatis tersimpan. Tinggal kita klik aja. Kemudian kita edit your Powtoon. Maka dia. Akan masuk ke lembar kerja kita yang tadi. Ini untuk slide yang pertama tadi. Oke. Masih loading sebentar. Nah. Sepertinya sudah. Coba saya preview. yuk. Nah ini ya. Untuk pertama kali preview mungkin agak berat. Tapi kalau misalnya kita udah pernah preview di slide yang pertama ini. kesana biasanya agak. Agak. Agak lebih ringan. Coba ya. Si. Oke. 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 Nah itu kurang lebih. Nah kita akan coba edit yang slide pertama ini aja. Nah tadi untuk close close nya sudah. Sudah kita gambarkan. Nah sekarang kita akan coba masuk ke editing konten di dalam slide ini. Timing-timing nya itu kira-kira seperti apa. Nah di bawah ini ada beberapa. Apa namanya. Icon-icon yang sudah. Yang tadinya kita masukkan ke sini. Kayak misalkan ini stiker yang tadi yang kita masukkan. Stiker gambar diri kita sendiri. Kemudian ini shape apa namanya. Bintang dan lain-lain. Nah ini informasinya ada di sini. Nah kita akan coba atur bagaimana timingnya biar pas. Seperti itu. Artinya contoh saya ingin memindahkan. Saya ingin stiker ini adanya di awal. Sampai akhir seperti itu. Maka ini tinggal kita klik maka akan ada biru-biru. Kemudian kita bisa geser aja panahnya ke sini. Misalkan. Oke ke sini. Nah makanya dia akan muncul mulai dari awal untuk yang stiker gambar orang tadi. Ini mulai preview lagi. Oke. Oke. Ini tinggal kita klik tahan. Nah selanjutnya. Klik. Ini saya pilih yang ini. Kita juga bisa mengatur efek. Artinya dia efek in-nya seperti apa atau masuknya si stiker ini seperti apa. Keluarnya seperti apa itu di sini. Di sebelah sini ada efek. Tinggal di klik aja. Nah kita tinggal bisa enter efeknya misalkan saya ingin dari bawah. Berarti api ini kita pilih maka dia akan muncul dari bawah. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita play lagi. Nah, itu kelihatan dia dari muncul, munculnya dari bawah dan lain-lain seperti itu. Nah, ini untuk yang di bawah ini adalah untuk mengedit ketepatan timing bagaimana dia muncul, kemudian bagaimana keluar dan seterusnya untuk masing-masing icon yang sudah kita tambahkan di sini. Nah, lalu di sini juga ada, kalau misalkan kurang, waktunya kita bisa tinggal tambahkan saja. Ternyata misalkan satu slide ini kita tidak cukup untuk 9 detik, bisa 9, 10, kalau tidak salah maksimalnya 20 ini. Nah, seperti itu. Ini untuk aplikasinya kurang lebih seperti ini. Ini tidak, kalau misalkan kita, apa namanya, kita perhatikan secara teori kayak gini mungkin agak ribet gitu. Tapi kalau misalkan kita praktekan, sesungguhnya ini kayak menggunakan PowerPoint saja. Nah, cuman bedanya di sini ada tools-tools dengan gambar yang berbeda mungkin seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya untuk slide pertama. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak-Ibu. Untuk slide selanjutnya diatur tinggal kita klik slide 2, kemudian kita bisa edit dengan cara yang sama seperti kita mengerjakan slide pertama tadi. Oke, itu untuk cara mengoperasikan atau membuat motion grafis menggunakan poton. Baik Bapak-Ibu, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan atau yang didiskusikan. Mungkin tangkah terakhirnya tinggal export saja, kita tinggal export dan akhirnya kita bisa download seperti itu. Pak Redo mau nanya, ya kalau ini kan yang free gitu ya, kalau yang motion grafis kan dia punya batasan yang free itu 4, kalau tidak salah ya? Kalau untuk poton ini, apakah ada batasannya atau bagaimana Pak? Batasan apa, Buya? Slide-nya, Pak? Iya, slide-nya Pak. Slide-nya kalau yang motion grafis itu kan misalkan kita bikin 4 powerpoint gitu. Kalau ini bisa berapa gitu Pak? Kalau ini, nah untuk template yang disediakan ini udah 8, kita bisa tambahkan lagi. Bukan Pak, maksudnya 1 powerpoint gitu Pak, 1 pembahasan gitu. Satu pembahasan dari ini ya? Iya, satu slide penuh gitu, satu powerpoint penuh gitu. Untuk Powtoon ini bisa berapa powerpoint Pak, yang free? Mungkin maksudnya 1 slide banyak gambarnya gitu ya, Buya? Banyak gambarnya atau gimana? Bukan Pak, jadikan kalau yang motion... Odurasinya ya? Bukan jumlah powerpointnya, ya hasil. Hasil, hasil jadinya. Oh, hasil, ya. Ini yang di sini, Bu, ini kan slide ini kayak misalkan powerpoint itu ada satu slide, dua, dan seterusnya. Maksudnya kalau misalkan untuk yang biasanya cuma terbatas empat gitu ya? Enggak, kalau terbatas, dia enggak terbatas Pak slide-nya. Maksudnya jumlah kita ketika meng-upload setelah selesai itu apa ya? Hasilnya tadi kata Pak Ilham. Berapa file bukan, Bu Dias? Oh, untuk ininya. Berapa file, ya benar Pak Wilky. Berapa file. Oh, sampai berapa hasilnya? Enggak, Bu. Ini kalau untuk yang ini, sepenuhnya saya itu enggak ada. Saya udah beberapa proyek di sini. Coba ya, saya lihat proyeknya di sini. Ini. Saya udah buat beberapa. Untuk yang Powtoon for Edu. Ini udah lima. Berarti enggak terbatas empat. Mungkin bisa ditambahkan lagi juga. Dan bisa kita ekspor. Nah, ini proyek yang saya coba-coba dulu. Bahkan ini enggak. Lebih ya, lebih dari lima malahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sepertinya enggak masalah. Untuk yang Powtoon for Edu ini. Tapi kalau misalkan pun ternyata ada kendala, Bu. Itu kita dari proyek kemarin itu ada dua akun yang digunakan untuk kita beli sistem. Apa yang Pro-nya, Pro-lisensinya. Dua akun untuk yang satu tahun. Jadi, mungkin nanti dari Prodi bisa mengajuk. Apa mungkin pinjem akun gitu, Bu Dewi, ke Pak Gali untuk meminjam ini. Kalau misalkan ada trouble di for Edu-nya. Jadi, sebenarnya kemarin itu ada dua akun Powtoon yang pro yang itu untuk full sata digunakan juga. Seperti itu. Nah, jadi untuk pengguna, apa pengerjaannya kita bisa di for Edu, tapi ekspornya bisa di yang pro. Bahkan itu bisa menghilangkan watermark-nya seperti itu. Nah, bisa juga seperti itu. Tapi, sepengalaman saya untuk yang for Edu ini tidak masalah berapa video yang kita ekspor. Itu sampai sejauh ini aman-aman saja, Bu Dias. Oke, Pak. Makasih penjelasannya. Siap, sama-sama. Oke. Mau izin, Pak? Mau bertanya? Enggak, Pak. Eh, bukan bertanya. Mungkin menambahkan yang tadi, ya. Ya. Sedikit masukkan. Mungkin kita bisa, ya. Tadi kan sudah ada tujuh. Nah, kalau misalnya terjadi, tidak bisa menambah lagi, mungkin kita bisa menghapus saja, mungkin ya, yang pernah kita buat. Karena kan hasil akhirnya bisa kita ekspor, ya, Pak, ya. Kita ekspor jadi file kita sendiri, gitu, di lokal. Nah, mungkin seperti itu, mungkin ya. Bisa juga. Terima kasih, Pak Ilhan, tambahannya. Bisa juga seperti itu, Bu. Oke. Nah, ini... Mungkin enggak saya lanjutkan untuk slide 2, 3, dan seterusnya, karena mungkin bisa terlalu panjang. Yang penting kita tadi sudah, untuk 2, dan seterusnya itu prosesnya kurang lebih sama, seperti itu. Tinggal tambahan terakhir, mungkin kita akan coba mengekspor. Nah, di sini ada dua pilihan, share atau export. Kita pilih export saja. Export, kemudian download MP4. Nah, dalam mendownload ini ada sedikit, agak tricky, karena kan biasanya dia akan loadingnya agak lama, nih, untuk di bagian download ini. Nah, ini standar saja kita bisa tambahkan, misalkan contoh workshop. Ini title-nya atau judulnya. Kemudian kategorinya kita bisa gunakan yang education. Nah, di sini unlist. Tinggal next saja. Nah, di sini perbedaannya adalah ketika dia Pro Plus, maka akan bisa remove watermark. Tapi ketika kita menggunakan Porton 4 Edu, maka dia hanya include watermark saja. Jadi, Porton 4 Edu-nya ada tetap. Lalu, pilihan kualitasnya ada tiga di sini. Full HD 1080 atau HD 720 dan paling kecilnya 480. Saya coba yang 480 saja biar nggak terlalu berat, nanti ngedownload. Nah, tinggal kita download with watermark. Nah, di sini nanti akan muncul link untuk mendownload-nya di atas sini. Nah, di sini nanti akan muncul. Cuman, dia munculnya lama nih. Jadi, biasanya saya mengantisipasinya saya coba dua kali. Artinya saya coba klik publish option lagi untuk memancing biar lebih cepat gitu. Kira-kira seperti itu. Saya klik publish option lagi. Nah, MP4. Ulangi langkah yang sama sebenarnya. Export. Nah, ini kita bikin lagi aja. Oke, masih loading ini. Nge-freeze laptop saya. Oke, sudah. Ini tinggal next. Seperti tadi aja. Kemudian download with watermark. Pengulangan ini biar dia cepat muncul aja. Yang saya rasakan lebih cepat aja rasanya nanti muncul di sini. Keterangan untuk mendownload-nya seperti itu. Nah, ini memang agak lama. Tinggal ditunggu aja. Nanti kurang lebih dia akan muncul seperti ini. Saya sudah capture gambarnya. Kok nggak salah? Sudah ada belum ya? Masih belum juga. Sudah. 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 Oke. Coba saya lihat di sini. Masih belum. Nah, nanti kalau sudah screen yang ini ke ini enggak ya. Dia akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul biru-biru ini. Nah, apa namanya. Comment atau kalimat seperti ini. Tinggal kita tinggal nanti klik here aja. Otomatis dia akan terdownload. Seperti itu. Nah, here untuk download MP4-nya. Atau yang sebelah sini untuk mendownload workpast-nya. Tapi biasanya workpast kan kita sudah menggunakan server-nya Powtoon. Jadi, tidak perlu di-download. Tidak masalah. Tinggal nanti kita download yang MP4-nya di sini. Nah, ini sudah muncul. Saya kembalikan ke website. Nah, di sini sudah muncul. Yang seperti gambar tadi. Tinggal kita klik here di sini. Klik here. Maka dia akan mendownload secara otomatis. Oke, sudah terdownload di sini. Kita akan coba buka hasilnya. Oke. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita akan coba play. Bentar. Oke, saya share screen hasil untuk videonya. Nah, ini hasil yang sudah kita buat menggunakan Powtoon tadi. Nah, ini agak burem karena memang 480 yang kita pilih. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini. Nah, ini slide yang tidak kita edit. Nah, di akhirnya akan ada seperti ini. Creating using Powtoon. Nah, itu kelemahan untuk yang versi Powtoon for Edu. Atau yang free seperti itu. Mungkin itu saja Bapak-Ibu yang bisa saya sharingkan. Selanjutnya mungkin kalau misalkan kita mau praktek langsung atau seperti apa gitu. Mangga. Atau ditugaskan di rumah atau seperti apa juga. Mangga. Mangga. Terima kasih Bu Dias. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Dari saya atau kehilangan. Terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Pak Redo untuk sharing hari ini. Bapak dan Ibu kalau misalkan ada hal yang belum jelas bisa langsung ditanyakan personal ya ke Pak Redo. Baik Pak Redo maupun Pak Ilham begitu ya Pak. Makanya boleh Bu. Baiklah. Ya. Untuk menutup acara hari ini dipersilahkan kepada Bu Dewi untuk menutupnya Bu. Ya. Baik. Baik. Pak Ilham dan Pak Redo materi yang disampaikan hari ini menarik ya. Apalagi ini dari tadi tangan gatel gitu pengen ngotak-ngatik ya. Ngotak-ngatik dan memang butuh latihan terus gitu ya. Semoga saja materi yang sudah disampaikan ini bisa membuat kita menghasilkan satu video pembelajaran yang menarik. Mungkin nanti minggu depan ya. Minggu depan kita serahkan ke Pak Redo atau Pak Ilham karena menggunakan dua aplikasi yang berbeda ya. Mungkin harapannya ada outputnya. Outputnya minggu depan mangga diserahkan ke Pak Redo atau Pak Ilham satu video saja. Satu video pembelajaran yang sesuai dengan karakter Bapak dan Ibu ya. Mungkin ada yang suka yang pakai tadi Kam Tasya atau pakai Pak Utun gitu ya. Sama-sama menarik. Saya harapkan ada outputnya minggu depan. Maka silahkan diberikan dan dievaluasi oleh Pak Redo dan Pak Ilham. Sesuai dengan minat Bapak dan Ibu masing-masing supaya kegiatan hari ini ada manfaatnya begitu ya. Baik mungkin dari selaku Ketua Prodi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Materi hari ini memang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Selamat praktek dan selamat memberikan hasilnya kepada Pak Redo dan Pak Ilham. Atur Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Bu Dewi. Sebelum kita tutup bisa berfoto bersama semuanya. Silahkan dibuka videonya Bapak Ibu. Yang menjadi host Bu Devi ya. Ya bisa difotokan ya Bu. Boleh. Is it off camera ya Bu. Oke. Siap semuanya. Bu Devi bilang 1, 2, 3 gitu ya Bu. Boleh, boleh. Oke. Oke. Bu Caria mau on cam. Oke. Siap ya. 1, 2. Eh ada Bu Ratna. Oke. 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi. Oh ada Pak Agus sekarang. Oke. 1, 2. Iya. Oke. Cukup. Terima kasih Bu Devi. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk pemateri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan di pembelajaran selanjutnya. Baiklah. Sekian pertemuan kita hari ini. Wabilahi Taufiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Aturnun Pak Redo, Pak Ilham, Bu Diyas. Iya. Kami buat aturnun. Pak Ibu. Pak Ibu. Redo, Pak Ilham, Bu Dewi, Bu Diyas. Sama. Iya. Ijin left ya. Iya, Bu. Saya juga ya. Ijin left. Iya. Sama-sama. Saya juga ijin left, Bu. Sama-sama.